Terima kasih Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak yang sudah subscribe channel aku Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Nah teman-teman, hari ini aku tidak sendiri, melainkan ditemani oleh sahabatku Fania Hai teman-teman, aku Fania Salam kenal ya buat OG Lover Hari ini aku akan menemani kegiatan OG Terima kasih ya sudah mau temani OG Oh ya Fan, ini kan masih dalam suasana pandemi Iya, daripada bosan di rumah, yuk kita ke sanggar olah seni yang ada di taman budaya itu loh Oh sanggar olah seni yang ada di taman budaya itu ya aku tahu Sanggar itu kan banyak pilihan untuk kita berlatih kesenian nusantara Ya benar sekali, di sanggar olah seni ini ada beberapa pilihan kelas kesenian Apa aja tuh? Mau tahu? Ikuti perjalanan kita Nah teman-teman, kita berangkat dari rumah menggunakan jalur utama Jarak tempuh dari rumah sampai ke taman budaya adalah 3,6 kilo menurut Google Maps Nah teman-teman, kita sudah sampai di taman budaya atau yang disebut rumah seniman terbesar di NTB Ikuti kita terus ya Oh iya Gek, boleh aku tahu tujuanmu datang ke taman budaya untuk apa? Aku ke taman budaya selain mengunjungi rumah seniman terbesar Aku juga ikut belajar tari-tari daerah kreasi Nah yang aku pelajari ini adalah tari kreasi dari daerah Sumbawa Wah aku jadi pengen tahu gimana tari kreasi dari daerah Sumbawa Baiklah Fan, akan aku tunjukkan Tapi aku juga masih belajar loh Terima kasih 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 Seniman ini ada sebuah sanggar yang diberi nama sanggar olah seni. Sanggar olah seni ini membuka kelas seni teater. Kelas seni tari, seni musik tradisi atau gambelan, seni vokal, seni rupa atau membatik, seni rupa mewarnai dan melukis. Ada juga seni musik modern seperti kelas biola dan kelas gitar. Sampai sekarang ini bersertanya sudah hampir 300 orang dan selalu melakukan evaluasi setahun dua kali. Nah, Van, bagaimana menurutmu perjalanan kita tadi? Sangat sesuatu pengalaman yang luar biasa sekali. Aku sangat senang dan merasa bahagia dapat berkunjung ke rumah seniman. Terima kasih, Fani. Nah, teman-teman, itu tadi pengalaman dari Fani. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Baiklah, Fani dan teman-teman. Sekian dulu cerita kegiatanku hari ini. Semoga kalian terhibur. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi di OG Manis Celos ya. Sampai jumpa. Salam mandi.